Mencerdaskan kehidupan bangsa itu lain dengan mencerdaskan otak bangsa. Kita barangkali mencerdaskan otak bangsa, tapi kehidupan kita tidak cerdas. Kita tetap minder, kita tetap merasa rendah diri terhadap barat, kita mengagumi teori-teori barat, kita tidak bisa mengagumi teori sendiri, dan best practice yang disebutkan, sering yang disebut best practice adalah best practice dari negeri barat. Terima kasih. 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 Taman Seswa, saya ya Presiden of Taman Seswa itu adalah istilah bahasa Inggrisnya, sungguhnya saya adalah Ketua Umum Majelis Tuhur Taman Seswa. Begini, kenapa Taman Seswa tidak mengikuti POP ini? Karena kita lebih concern kepada arah, meluruskan arah pendidikan. Bukan masalah program penggerak-penggeraknya yang tadi juga memang penting itu, seperti yang dikatakan oleh Pak Fasli Jalal, itu penting sekali. Tapi saya yang mencoba perhatikan dengan kemana pendidikan ini kita bawa. Kita mengatakan pendidikan ini kita bawa harus sesuai dengan pesan konstitusi kita, yaitu Pasal 31 Undang-Undang Dasar 45 yang bunyinya, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan. Satu sistem pendidikan. Ini banyak tidak dibaca dengan baik oleh para pamong atau bahkan para ahli-ahli pendidikan kita. Kenapa satu sistem pendidikan nasional? Satu sistem artinya karena kita ini negara bineka. Dan satu sistem itu kewajiban dari pendidikan untuk mentransformasi kebinekaan menjadi ketunggal ikaan. Jadi tanpa satu sistem, transformasi itu tidak akan terjadi. Ketunggal ikaan tidak berarti bahwa masing-masing keindahan, masing-masing hilang, tidak. Bahkan ditegaskan oleh Pasal 32, kita masing-masing memilih dan menjaga puncak-puncak kebudayaan. Dari masing-masing, kita mempunyai 520 suku bangsa utama. Banyak yang tidak tahu itu. Kita ngomong bineka tunggal ika tapi tidak tahu binekanya kayak apa. 520 suku bangsa. Jadi itu harus di transformasi dan itu kewajiban dari pendidikan nasional. Supaya dengan transformasi itu kita bersama-sama mencintai Ibu Pertiwi. Bersama-sama kita mengemban cinta tanah air. Bersama-sama kita menjaga kohisi nasional, persatuan nasional, konvergensi nasional, keutuan nasional. Dan itulah tugas pendidikan kita. Ingat. Maaf ya, Pak Menteri Makarim kalau tidak salah pernah mengatakan gembira karena mendapat ujian dari Finlandia bahwa ujian nasional kita dibatalkan. Loh, Finlandia itu kan hanya mono etnik. Kita 520 yang utama saja. Yang di luar utama katanya ada 1.500, 1.200. Nah, di samping itu, Finlandia itu penduduknya 5,8 juta saja. Jadi tidak bisa untuk referensi itu pendidikan terbaik lalu kita mau mengikuti. Tidak bisa. Nah, arah kita adalah 1. Menjaga kohisi nasional. Jadi menumbuhkan mindset ke Indonesiaan. Jadi yang kita ajarkan adalah agar kita semua mempunyai mindset ke Indonesiaan. Satu mindset ke Indonesiaan. Oleh karena itu, ujian nasional jangan dihapuskan. Malah sekarang ujian nasional dihapuskan. Tidak ada pendahulunya Pak Nadiem Makarim itu bahkan menolak pembatalan itu. Bahkan melakukan upaya pembaruan, penundaan saja. Karena memang harus dirapikan. Harus dirapikan karena soal bocor, sontekan jawaban beredar, kemudian apalagi itu, kecurangan-kecurangan, soal keterlambatan, soal biaya mahal, pelaksanaan yang awut-awutan, dan lain-lain. Nah, jangan sampai ketidakmampuan birokrasi untuk mengatur ujian nasional itu membatalkan niat tujuan utama perlunya menyatukan mindset ke Indonesiaan itu. Nanti negara kita buyar, bubrah. Dan sekarang kebubrahan, disintegrasi itu sudah menjadi pembicaraan sehari-hari. Nah, pendidikan berarti gagal untuk menyatukan bola pikir Indonesia. Nah, jadi kita mengajarkan apa itu satu hal. Tapi arah pendidikan apa? Ujian nasional memang belum sempurna. Karena yang diajarkan terlalu banyak, yang diujikan terlalu banyak mata pelajaran. Sampai Prof. Almarhum Prof. Tilar, ahli pendidikan kita, mencemaskan. Ini mau diapain diujikan sebanyak ini? Sungguhnya kalau kita kembali kepada niat arah pendidikan nasional kita untuk memperkukuh kohisi nasional, maka pendidik apa? Ujian nasional yang paling penting adalah menyangkut ilmu bumi dan sejarah. Sejarah adalah mengenai asal-usul bangsa kita, asal-usul kemerdekaan kita, sedang mengenai ilmu bumi adalah itu dasar untuk mencintai tanah air. Coba lihat, tipadan dan ligitan pernah hilang karena kita tidak tahu ilmu bumi kita, tidak ada yang nangis. Tidak ada pendidikan setengah tiang. Hanya ada satu kali yang saya saksikan sendiri, yaitu Fakultas Hukum UI. Anak-anak itu pernah menjemput saya di Fakultas Ekonomi untuk memimpin pengibaran pendidikan setengah tiang karena si badan dan ligitan hilang. Nah, kita terlalu banyak. Siapa yang tahu tahu pulau kita itu berapa jumlahnya? Itu 16.056. Jangan sampai orang bilang, ah satu hilang rapopo. Bagaimana satu hilang rapopo. Nah, ini semua harus menjadi bagian dari pendidikan kita. Arah kita adalah tetap persatuan Republik Indonesia. Nah, jadi kita tidak ikut POP lantaran ya itu mengenai barangkali menurut kita ya ini tugas rutin kita, meningkatkan mutu guru, meningkatkan pengajaran, meningkatkan menumbuhkan best practices. Itu sudah tugas rutin toh. Jadi, tapi arah daripada pendidikan nasional kita yang menurut saya sekarang agak awut-awutan. Jadi, saya menghormati orang-orang yang menyadari, sampai sekarang masih banyak menyadari perlunya ujian nasional. Dan itu sekarang sudah berubah. Yang dulu banyak bocoran, yang dulu beredar jawaban, yang dulu kecurangan-kecurungan. Sekarang sudah di apa ya, namanya PNBP atau apa itu. Dari ujian berdasarkan kertas, sekarang ujian berdasarkan komputer. UNBK. Nah, ini kan sekaligus kita sudah menyongsong masa depan. Anak-anak kita 2 tahun yang lalu sudah diajari ujian dan menyongsong masa depan. Tentunya, kalau tidak ada UNBK dulu, itu menghadapi COVID makin sulit mendayagunakan teknologi, memanfaatkan peluang teknologi. Bahwa saya ikut sedih rasanya itu saya ingin membeli seberapa banyak yang bisa saya beli memberi HP-HP untuk anak-anak yang ada yang bunuh diri dan lain-lain. Nah, tetapi kalau saya ya harus ada pusat penyumbang HP. Siapa yang mengkoordinir itu? Supaya dibagikan secara merata. Bahkan ada yang meminjam HP-nya tetangga. Di tengah-tengah belajar, diminta kembali sama tetangga. Nah, jadi sungguhnya ujian nasional yang kemudian dari berbasis kertas menjadi berbasis komputer, itu sudah merintis untuk menggalang masa depan yang ada. Jadi begitu saya sampaikan, kami menganggap bahwa program organisasi penggerak itu kita tidak ikut, lantaran kita anggap itu bagian rutin daripada tugas pendidikan kita. Yang masing-masing, sama siswa sudah melakukan itu, kerjasama dengan orang lain, kerjasama dengan luar negeri, kerjasama dengan India, kerjasama dengan Thailand, dan lain-lain itu sudah kita lakukan untuk mencari yang disebut Pak Hasli Jalan Pagi, membentuk best practices, dan itu kita bakukan untuk melaksanakan pendidikan kita. Terima kasih, saya kira itu saja saya. Pak Nadiem salah kalau dia mengatakan, saya tidak tahu masa yang lampau, saya hanya memikir masa depan. Ya nggak benar dong, itu pasti salah. Ya kita harus berani mengatakan salah, dan kita bujuk Pak Nadiem untuk tidak mengatakan itu, dan tidak percaya sama itu. Masa lampau itu adalah satu titik tolak. Pendidikan nasional pertama adalah taman siswa. Pendidikan nasional, yang tidak pendidikan agama dan lain-lain, tapi betul-betul nasional, dan menumbuh ke nasionalisme dan patriotisme. Cinta pada Ibu Pertiwi itu kita tanamkan di taman siswa. Segala sesuatunya adalah untuk Ibu Pertiwi. Di taman siswa yang murid-muridnya adalah multiagama. Agama apapun boleh masuk. Karena kita pendidikan nasional, kita bukan pendidikan agama. Nah, jadi saya kira memang jangan saya hanya melihat masa depan. Masa depan apa? Yang saya khawatirkan barangkali justru beliau percaya pada masa depan. Dan masa depan gambarannya beliau. Oleh karena itu, beliau bilang beberapa kali mengenai merdeka belajar. Pak Harto itu mengadakan program majib belajar. Sekarang tiba-tiba ada merdeka belajar. Jangan-jangan itu mengandung liberalisme. Dan akan terjadi liberalisasi pendidikan di Indonesia. Alangkah mengerikannya kalau terjadi liberalisasi pendidikan di Indonesia. Jadi kita harus juga melihat masa lampau sebagai titik tolak. Wah, kalau melihat masa lampau itu bagaimana peran besar sekali dari NU dan Muhammadiyah di masa lampau. Dan itu tidak bisa diabaikan. Karena itu adalah suatu titik tolak. Titik tolak untuk membangun negara, membangun national resilience. Apa itu ya? Ketahanan nasional. Yaitu national resilience. Artinya menjaga benar kelangsungan hidup bangsa dan negara. Tadi juga Pak Sri Jalan juga sudah menyinggung mengenai COVID. Itu saya juga barusan menulis mengenai COVID. Barusan menulis mengenai Solus Populi Suprema Lex Exo. Keselamatan rakyat adalah hukum utama. Keselamatan rakyat adalah hukum yang utama. Hukum tertinggi. Tadi disebut mengenai lost generation. Saya juga sangat mencemaskan terjadinya lost generation karena pemerintah ambivalen. Ambivalen ekonomi bagaimana, COVID bagaimana. Mestinya kita sudah lah. Nomor satu menyelamatkan bangsa dan negara. Dan itu ada di undang-undang dasar juga, pembukaan undang-undang dasar. Yaitu mendirikan pemerintahan negara Indonesia yang melindungi sekenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Segala bangsa, sekenap bangsa dilindungi itu adalah Solus Populi Suprema Lex Exo tadi. Jadi hukum tertinggi adalah keselamatan rakyat. Maka itu saya setuju sekali Pak Pasli Jalal tadi mencemaskan akan adanya lost generation. Jadi sudah lah. Kalau perlu nggak usah pindah ibu kota negara. Nggak usah melanjutkan prasarana-prasarana yang berlebihan. Nggak usah kalau perlu, nggak usah ada apa itu, pemilihan bersama itu apa itu? Pilkada bersama bulan Desember nanti. Itu menghabiskan biaya. Nomor satu, selesaikan dulu Covid ini dengan baik. Karena keselamatan negara, keselamatan rakyat paling utama. Terima kasih. Tidak ikut sertanya Taman Siswa di POP ini, lantaran tidak jelas rahnya. Ya kan? Coba kita lihat. Kita berkali-kali, sejak awal kemerdekaan kita mengatakan perlunya nation and character building. Ini nggak pernah tuntas tuh. Nation building tidak terjadi. Character building tidak terjadi. Mencerdaskan kehidupan bangsa, itu lain dengan mencerdaskan otak bangsa. Kita barangkali mencerdaskan otak bangsa. Tapi kehidupan kita tidak cerdas. Kita tetap minder. Kita tetap merasa rendah diri terhadap Barat. Kita mengagumi teori-teori Barat. Kita tidak bisa mengagumi teori sendiri. Dan best practice yang disebutkan, sering yang disebut best practice adalah best practice dari negeri Barat. Jadi kesimpulannya, barangkali kita memberi arah kepada PUP dengan baik. Terima kasih. Terima kasih. Ini sudah malam Mas. Ya. Karena rendah diri. Kita bahkan sering disebut sebagai memelihara underdog mentality. Nah ini jelas. Kan kita rendah diri. Terus. Ya seperti itu revolusi harkat martabat bangsa. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Please leave a like it because it will really help me out. If you don't like it, you can leave a comment as well giving some feedback. If you have any other comment or pertanyaan, please leave in the comment as well. And I will do my best to answer them. I usually respond to the comment dalam 24 sampai 48 jam. Tergantung pada your question and depending on how easy I am. Kami punya banyak lagi content of narasi channel tentang tema kebijakan publik lainnya dengan narasumber credible dan terpercaya. Dan kami juga sajikan update kebijakan publik. So, if you are interested in that type of stuff, check it out. Dan jika kamu suka dengan apa yang kamu tonton, jangan lupa subscribe. Kami sangat appreciate. Kamu juga dapat lihat channel lain di social media seperti Facebook dan Twitter, sebagaimana kamu lihat sekarang di screen. And with that, terima kasih banyak semua. Ini adalah Narasi Institute. Dan saya Ahmad Nuhri Dayat. I will be back soon. Tetap update dengan konten lainnya. Salam.